Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi dan semoga jumpa lagi dengan saya yang berpasang di channel ini ya jadi pada kali ini kembali saya membahas soal Tio CPNS khususnya soal cerita yang pasti muncul ya di tes CPNS tahun ini nah disini saya akan bahas soal soal menyangkut perbandingan senilai berbalik nilai dengan perbandingan yang menggunakan tiga frabel seperti biasa akan ada oleh oleh yang saya berikan di akhir video baik kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal soalnya ya namun seperti biasa saya tidak langsung membahaskan soal soalnya ya teman-teman saya mempersilahkan kita kita semua untuk mencoba memahami dulu soalnya kalau misalkan mau dikerja-kerja dan tidak cukup waktunya itu bisa di stop videonya untuk dikerjakan ya baik kita mulai dari soal nomor 21 saya jalankan waktunya selamat mengerjakan ya oke waktu habis ya saya kira atau semua sudah mendapatkan pencerahan apa jawabannya disini nah disini soalnya semua mesin dapat memproduksi 200 unit barang dalam waktu 5 jam jika jumlah mesin diperbanyak menjadi empat mesin maka berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 200 unit barang yang sama sebenarnya ini kita bisa menggunakan rumus tab ya yang sering saya jelaskan di video sebelumnya tapi disini kalian diproduksi itu sama-sama banyaknya maka ini kita bisa abaikan ya yang diperhatikan cuma waktunya dengan mesin yang digunakan saya menggunakan rumus TO saja disini waktu 5 jam itu untuk satu mesin ya nah jumlah mesin diperbanyak menjadi empat mesin berarti disini 4 ya nah berapa waktu yang digunakan disini nah ini adalah menggunakan perbandingan berbalik nilai ya kalau misalkan disini bertambah mesinnya ya bertambah mesinnya disini maka disini berkurang waktunya ya lebih cepat ya kalau perbandingan berbalik nilai berarti caranya itu tinggal dikali lurus saja ya dikali lurus jadi T dikali empat sama dengan lima kali satu seperti ini ya Nah tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan jadi T sama dengan lima kali satu lima per empat lima dibagi empat dapatnya 1,25 jam ya jawabannya CCW tidak pernah salah ya bisa dipahami ya teman-teman untuk nomor 21 ini kita lanjut ke soal nomor 22 silahkan ya oke ya untuk nomor 22 ini saya akan menggunakan dua cara ya rumus yang pertama cara yang pertama adalah cara biasa saya singkat dengan cabi nah disini soalnya proyek pembuatan tamang kota direncanakan selesai dalam 40 hari dengan 20 pekerja ya berarti bisa dituliskan seperti ini teman-teman saya menggunakan rumus top lagi ya ini hanya simbol saja T disini adalah 40 hari kemudian O adalah orangnya 20 pekerja ini kalau kita kalikan 40 kali 20 dapatnya 800 pekerjaan yang selesai setelah 10 hari pelaksanaan berarti 10 hari disini dengan orang yang sama berarti disini 10 kali 20 itu dapatnya 200 ya Nah proyek dihentikan selama lima hari lima hari dihentikan berarti tidak ada pekerja yang masuk lima kali 00 tidak ada pekerja yang selesai jika proyek harus selesai tepat waktu dan semua pekerja memiliki kecepatan yang sama berapa banyak pekerja tambahan yang diperlukan nah tinggal kita selesaikan baik-baik ini teman-teman secara kekeluargaan ya 4 tahun ukuran 10 30 30 kurang lima dapatnya 25 dikali ini pekerja pekerja akhir ditambah dengan P pekerja tambahan ini diperkurangkan 800 kurang 200 itu 600 nah ini kita coret-coret manja ya kalau ada yang bisa dicoret-coret manja silahkan 600 dengan 25 masing-masing bagi 25 disini 1 disini 24 ya berarti tinggal 20 tambah P sama dengan 24 jadi P sama dengan 24 dikurang 20 dapetnya 4 jawabannya alfa ya Nah cara silumannya seperti ini ya ini saya menggunakan dua cara cara siluman ya saya menggunakan rungus cara Pak Bos ya namanya cara Pak Bos yaitu seperti ini B dikali O per S B adalah libarnya ya berhentinya berarti di sini 5 hari berhenti O adalah orang semula banyaknya orang semula yaitu 20 kemudian S adalah sisa hari yang digunakan berarti sama dengan yang ini 40 dikurangi dengan 10 10 dikurangi dengan 5 dapatnya 25 ini tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan ya 5 dengan 25 kita bisa coret manja disini 1 disini 5 1 kali 20 20 dibagi dengan 5 itu dapatnya 4 ya sama saja ya teman-teman tinggal teman-teman pilih yang mana yang dipilih apakah cabi atau cara Pak Bos ya oke kita lanjut ke soal nomor 23 silahkan ya waktu habisnya nah sini kita lihat jika 8 pekerja dapat menyelesaikan sebuah proyek dalam 12 hari berapa lama waktu yang diperlukan jika jika hanya 6 pekerja yang mengerjakan oke saya tuliskan T disini O nah disini 12 hari banyaknya pekerja adalah 8 nah kemudian bagaimana kalau 6 pekerja ya ini berkurang ya berkurang berarti otomatis disini akan bertambah waktunya ya berarti disini dia menggunakan perbandingan berbalik nilai yang caranya itu tinggal dikali silang dikali lurus ya jadi T dikali 6 sama dengan 12 dikali 8 jadi T sama dengan 12 dikali 8 per 6 kalau ada yang bisa dicoret-coret manja kita coret manja 12 bagi 6 itu dapatnya 2 2 dikali 8 itu dapatnya 16 hari ya jadi ada 16 hari untuk yang digunakan jawabannya Charlie ya oke bisa ya teman-teman kita lanjut ke soal nomor 24 silahkan ya oke waktu habis ya saya kira tentu sudah mendapatkan juga apa jawabannya ini ya nah disini soalnya sebuah mobil membutuhkan 25 liter bahan bakar untuk menempel 300 km oke jika mobil tersebut menempel 300 km berarti berapa liter yang dibutuhkan kalau disini bertambah kilometernya maka otomatis bahan bakar yang digunakan juga bertambah berarti ini termasuk perbandingan senilai kalau senilai berarti itu dikali dikali silang guys ya oke ini saya kali silang X dikali 200 sama dengan 25 dikali 300 kalau misalkan ada yang mau dicoret-coret manja ini bisa dicoret manja guys jadi X nya sama dengan 25 dikali 3 itu dapatnya 75 per 2 75 per 2 ini dapatnya adalah 37,5 coba kita cari dengan pembagian bersusun guys ya ini teman-teman kalau misalkan mengalami kesulitan coba saya cari ya oke 75 per 2 7 bagi 2 kira-kira dapat 3 3 kali 2 6 7 kurang 6 1 turun 5 15 bagi 2 kira-kira dapat 7 7 kali 2 14 ini 1 ya 1 tidak bisa dibagi 2 turunkan 0 naikkan koma 10 bagi 2 5 jadi 37,5 ya jawabannya Charlie oke lanjut ya nomor 25 silahkan ya nomor 25 ini mirip-mirip soalnya dengan nomor 22 yang tadi ya coba kita lihat sebuah tim dapat menyelesaikan sebuah proyek dalam 20 hari dengan 10 orang pekerja ya setelah 5 hari 4 pekerja rasain meninggalkan 6 pekerja untuk menyelesaikan sisa proyek berapa lama waktu tambahan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut nah disini saya juga menggunakan simbol-simbol yang sama dengan nomor 22 tadi ya kita menggunakan top ini adalah waktu yang digunakan 20 hari disini 10 orang pekerja berarti 20 kali 10 adalah 200 pekerjaan ya nah setelah 5 hari pekerja berarti 5 dikali dengan 10 itu 5 kali 10 50 ya ini 4 pekerja rasain meninggalkan 6 pekerja untuk menyelesaikan sisa proyek berarti disini tinggal kita perkurangkan ya 20 kurang 5 dapatnya 15 berbutuh waktu tambahan berarti ditambah dengan t dikali karena 4 yang rasain ya 10 kurang 4 itu dapatnya 6 sama dengan 200 kurang 1 200 kurang 50 dapatnya 150 150 bagi 6 ini bisa dicoret-coret manja ya dapatnya 25 jadi 15 tambah t sama dengan 25 t nya 25 dikurang 15 itu dapatnya adalah 10 ya nah disini juga kita bisa menggunakan cara seluman ya rumusnya seperti ini waktu sama dengan sama sebelumnya dengan nomor 22 yang tadi ya menggunakan bos tetapi disini maknanya beda by adalah sisa hari o adalah banyaknya orang semula s adalah sisa orang dan b ini sama dengan b yang tadi ya kalau kita lihat disini by adalah sisa hari berarti 20 kurang 5 itu dapatnya 15 kemudian o adalah banyaknya orang semula yaitu 10 s adalah sisa orang berarti 10 kurang 4 itu 6 ya kemudian dikurangi lagi dengan 15 disini ya oke nah sekarang tinggal kita coret-coret manja 15 x 10 150 dibagi dengan 6 dapatnya 25 dikurang 15 itu dapatnya 10 hari ya jadi sama saja jawabannya bravo tinggal teman-teman pilih yang mana yang dipilih apakah cabi atau cara seluman cara pak bos ya oke nah untuk lima nomor berikutnya saya beri saya beri oleh-ole ya seperti biasa ini oleh-ole yang pertama teman-teman silahkan dikerjakan ada lima oleh-ole yang saya berikan ya kemudian ini oleh-ole kedua ya oleh-ole ketiga ini kemudian kemudian alami kompet dan oleh-ole terakhir ya ini jadi saya penerbangan teman-teman mengerjakan ya dan keringkan jawabannya di kolom komentar di bawah video ini nanti di kesempatan berikutnya kita akan bahas ya kelima nomor ini ditambah dengan soal-soal yang lain baik sekali untuk sementara sampai disini dulu ya semoga teman-teman bisa lulus tes pada tes sepenis tahun ini dan menjadi sumber kebahagiaan bagi kita semua saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi terima kasih terima kasih